Halo teman-teman, so ya di video kali ini, STD update seperti yang udah gue kasih tau kemarin dan ya, unit yang kali ini akan gue coba adalah Joro B5 teman-teman ya disini dia namanya Koro, Koro Mystical ya gue gak tau apakah dia udah pake N, maaf enggak, coba gue cek dulu ya ini akan gue ubah, mana sih? kenapa gue pake Jiraya gitu di pengubah? gue ganti si Joro aja ini btw gue juga dapet unit baru, Joseph, tapi gak perlu gue showcase karena Bang Mocen udah showcase, jadi kalian bisa langsung cek ke Bang Mocen aja deskripsi, jangan lupa, oke? btw ya gue Mocen sekarang, dan ini gue dapet juga teman-teman si Frieza ya, Frieza yang baru, oke gak dapet baru sih, dia tuh di buff teman-teman tapi abis itu dapet orb lagi, orbnya GG Gaming banget gitu kan seperti yang kalian lihat kemarin, orbnya tuh GG Gaming gitu ya jadi kita coba sekalian juga teman-teman ya so ya, let's go, kita main di story aja btw karena ya gak perlu gitu lah ya, yuk let's go lu masih sama kan sama gue ya? sama gue ya? magic city ya? lu mau tempat terakhir serius? oh siya dong ya GG kita lihat, oke limbo let's go oke teman-teman, so ya kita udah dalam game ya dan ya, ini map apa nih? magic city, oh ini ya apa sih? Aladdin ya? Aladdin, Aladdin, ya bener eh, iya apa sih? gak tau lah ya gue gak nonton juga, magi kalau gak salah ya, animenya magi ya gue gak nonton sih teman-teman jadi gue gak tau so ya untuk Joro cukup awal-awal 600 ya, gak murah-murah banget sebenernya untuk unit-unit awal kita kayak taruh bulma dulu deh ya, kita taruh bulma aja di awal-awal teman-teman, biar kita bisa langsungin taruh nanti si Joronya ya karena di awal-awal 600, kita masih farmingin duit dulu, gak bisa langsung taruh, oke? oke teman-teman, ini gue udah bisa nge-spawn Zoro jadi kita langsung aja taruh disini, kayak lebih enak kayak Zoro! wuh gila, langsung kita disambut dengan animasi menggege gaming gitu ya wuh ke gila, animasi kece sih, gak bohong gue T.T.K animasi kece banget Onigiri, apa sih kalau kayak gitu dia? Onigiri kan ya? yes, T.T.K itu kan? iya oke ya, ini untuk animasinya gigi banget, gak bohong tapi untuk damage-nya, not bad 199, itu btw udah gue kasih fire... oh, gue gak kasih fire-up, oke gue lupa ganti fire-up gue, Wan oke really? gak apa-apa, udah, yaudah berarti ini gue showcase tanpa fire-up, temen-temen ya ya, anggapan gue kali ini gak punya fire-up juga, oke? damage awal-awal 199, not bad banget SP4, range 24, not bad, not bad kita upgrade pertama, langsung aja dia nambah 199 damage tapi, sayangnya dia gak nambah apa-apa lagi selain damage ya, harga 540, not bad oke, gue update aja, hmm, gila oke sih, oke sih, gue cukup suka sih, karena dia cone AOE ya, dan cone-nya pun lumayan gede lumayan gede, gak bisa dibilang kecil juga cone-nya oke temen-temen, kita upgrade kedua harganya 600, quite cheap ya, 550, terus 600, murah banget nambah 266 damage, dan udah itu doang temen-temen ya oke, let's go langsung aja oke, jadi 665 damage, SP4, not bad banget, not bad banget, awal-awal ya untuk early unit nih enak banget nih, kenapa gue gak bikin last aja sih, gue bikin last-nya lah oke, kita langsung aja upgrade untuk upgrade ke-3 berarti ini upgrade-nya banyak, kalian bisa lihat temen-temen ya upgrade ke-3, dia harganya seribu dan dia nambah 10 range, oh oke, tapi nambah 1 SPA sih, oke tapi dia nambah 600 damage, dan berubah jadi kali bear slash apa itu kali bear slash, I don't know man apa itu kali bear slash kita coba aja temen-temen ya, seribu kali bear smash oke, apakah animasinya berubah? yuk, animasinya berubah 1, 2, 1 gila, kece banget anjir, kece banget wah gila, oh gue suka nih unit gue suka, damagenya sih oke sih ya demi ini 1.300 loh 1.300, ken, con AOE lihat kalian, lihat con-nya gede banget coy ini gue demen nih unit-unit dengan con seperti ini, gue demen temen-temen ya oke, langsung aja untuk upgrade ke-4 ya upgrade-nya upgrade ke-4, masih tergolong murah ya, 1.000 nambah 1.000 damage coy wow, oke, kita upgrade aja uh, 2.300 damage-nya, wow alright, ini kalau gue kasih fire off, mungkin tadi awal-awal jadi 400 mungkin damage-nya wah, 300 sekian ya karena dia 199, gak nyampe 400, walaupun cuma ada 1 doang but ya mantap sih, mantap sih kita upgrade aja cuy 1.500 ya temen-temen untuk upgrade ke-5 nambah lagi 15 range, wah gila range-nya GG game-nya ya saya suka dengan range-nya eh, belum saya showcase itu tapi gak apa-apa lah, eh andain showcase ya hahaha, saya lupa hahaha, saya lupa, saya tidak mau showcase itu oke, 15 range, nambah seri 400 damage bedain, bedain, bedain bedain ya, sekalian bedain ya kalian bedain dulu level 53, tolong ya pak, jauh pak iya sih dikit lah bedanya lah iya sih, harus bedanya dikit ya kita, nih kita upgrade aja 1.500, dia murah cuy, gak bisa dibilang mahal banget ya jadi Asura Awakened, animasinya berubah lagi wan apa dia jadi circle AOE, kita gak tau 10.500, let's go Asura Awakened kayak gimana cuy, kita liat ya Asura Awakened wah, apaan tuh oke, apa tuh menghilang saya suka nih, saya suka animasinya 3.000 guys, imagine 5 detik udah itu, Minato makin makin menangis di pojokan ya, tolong gue dua ada air ya, nani ada air tenang, gue taruh perija tau nang gaming aku taruh perija temen-temen ya aku taruh perija, tapi aku gak showcase dulu showcase-nya nanti aja dong perija doong pastinya showcase perija sekarang gak boleh doong boleh doong anjing damage-nya pak, gak bohong goblok bangsa damage-nya damage tergobloknya yang pernah gue liat untuk unit STD ya ntar kalian tungguin aja untuk perija ya OP jing perija oke udah, tuh kita fokus dulu upgrade terakhir nih dari si Joro dia nambah 10 range lagi, anjir totalnya 59 range, imagine 59 range guys nambah 1500 damage dan upgrade terakhirnya 1800 temen-temen ya lihat Joseph oke oh my god pak, 5.000 range-nya 77 SPA 7 damage-nya 5.000 apa nih eh tapi, tenang dia SPA 7 kan iya ini SPA 2 gak gak jadi lu mentok 7.000 pak jauh pak gak bener kenapa unit STD makin makin kayak begini tolong gak jadi why kenapa unit STD makin kayak gini temen-temen makin OP kayak gini ini apa nih 5000 ini gak bener nih temen-temen lihatlah cone-nya gede bener apa nih gila ini sekalian ini sekalian nih kan kalian udah nonton air mocha nih kita sekalian aja oke ini gue buff dulu deh gue buff gue pengen liat full stack full stack on win berapa kenapa Joseph Kamehameha sih sore Kamehameha kenapa Joseph Kamehameha ya emang di animenya Kamehameha ya gak inget gue enggak dong tidak benar dong mau jadi cloner kan oh tenang sih anjir gak ngotak di dua karakter gak jelas nih oke temen-temen kita udah full upgrade kita ngeliat max damage yang udah di buff pake on win tidak stack temen-temen ya dua-duanya nih si siapa namanya si Joseph dan Joro temen-temen let's go kita coba ya Shinzo Suzuki what gak bener pak help what dua ini gak bener sih 22 ribu 16 ribu 16 ribu imagine sebenernya gue udah tau sih gue udah tau gue cuma bikin kaget biar Vincent kaget biar kaget aja dua-duanya tetap OP loh ini 16 ribu 5 detik loh look man look look what is this 22 ribu how 16 ribu what ada apa dengan SD apakah unit apakah unit-unit seperti Minato akan menangis di pojokan apakah akan apakah dia akan bersenang-senang karena seperti Frieza ya really wajib Frieza gak ngotak cu damage-nya cu gila gue liat-guah aja ngeliat anjir gak ngotak damage-nya Frieza parah guys kalian tungguin aja untuk showcase gue nanti ya untuk Frieza ya gila OP OP satu kata untuk Frieza OP iya padahal Frieza tuh tadi kita kata-katain apa nih Frieza air unit paling paling buruk gitu eh B6 sekarang begitu terima kasih STD sudah memperhatikan unit lama ya terima kasih Madao terima kasih Madao enggak yang gue bingung itu tolong ya si Minato itu kasian banget loh whitebeard whitebeard Minato sudah jadi OP iya siapa tau tiba-tiba Minato range-nya jadi 120 lu kayak Luffy damage-nya 20 ribu wow the best emang Madao the best oke ntar gue upgrade lagi nih eh update lagi gue akan gue akan boost lagi tuh kenapa tembus one help tembus help gak boleh dong ada ada Frieza tenang ada Frieza gue taro disini lagi gue taro gue taro si ini lagi si Joro waduh kok placement error oh ada lu bener-bener lu taro nengoku udah lah untuk full upgrade-nya ih murah full upgrade-nya gak nyampe 7 rev guys untuk Joro ya wow oke cukup main blowing sih damage-nya sih tidak mengotak sih damage-nya tidak mengotak tolong so ya kalau menurut gue worth it apa enggak udah pasti worth it ya temen-temen ya dua-duanya sih josep sama joro udah masih worth it dua-duanya ya karena dia kok belakang kok jembol kok jembol halo 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 oh iya kah oh enggak dong halo temenang gaming ada gue kasih Jiraya dah tuh gue kasih Jiraya gaming update-in Jiraya dulu temen-temen 20 ribu wah gila apa nih one upgrade Rengoku oh help oh kalem kalem help kultis anjir hahaha namanya ini dia kultis aja gue tau lagi nih prision nih let's go let's go let's go 14 ribu really why itu bis need Jotaro kah hahaha hahaha mending update update ini tuh tuh omicula 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 3 ribu what comparti half 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 itu karena kita showcase aja temen-temen gagal makanya ya karena kita showcase tidak fokus tidak fokus oke ya kalau menurut gue worth it apa enggak parah sih worth it banget parah worth it banget parah-parah worth it banget si joro worth it joseph worth it freez will be worth it ya tadi kita ini sih gua aja nggak pakai bulma sama sekali dari tadi dulu temen-temen cuman awal-awal doang harusnya gue pakai bulma temen-temen ya biar bisa banyak taruh unit tapi ya udahlah nggak apa-apa cuman showcase doang ya penting showcase udah kelar kan bodo amat kalah ntar gue menangin awal saya nih boci-boci bilang udah punya banyak kiri otom masih kali story tapi ya untuk Zoro itu bagus banget untuk story menurut gue kayaknya iya lebih cocok buat storage infinite mungkin bisa 16.000 mungkin bisa jadi bom chill damage maybe itu kalau udah mentok terus kalau dikasih fire op unit setau gua dia bisa nyampe 20.000 lebih damage ya setau gua ya jadi worth it banget sih kalau menurut gue kalian bisa pakai untuk infinite kalian bisa pakai untuk story yoi itu aja untuk video kita kali ini untuk josep jostar kalian bisa lihat mama mocan di deskripsi ya dan untuk Frieza Frieza oh Frieza oh no it's very very open man nanti liat aja ya nanti Frieza gua akan showcase juga temen-temen kalian liat aja oke oke itu aja untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua anjing gua salah woi gua apaan ini what the hell is this what what is this apa ini orang ini apa ini orang ini karakternya hahaha gua salah fokus guys sorry guys ya thank you buat kalian semua udah nonton dari ya wassapnya akhir gua kasih lihat ya like jika suka video ini dislike kalau kalian nggak suka subscribe jika kalian mau nggak sesuai juga apa-apa ya kita ketemu lagi di video selanjutnya tapi yang pasti nggak sama orang ini ya si Erjai oke bye bye ciao yaa